Ya setelah persidangan berakhir yang tadi dimulai sejak pukul 9 pagi dan baru berakhir sekitar pukul setengah 12 Pemirsa dapat anda lihat di layar kaca ini adalah situasi di luar ruang sidang Ahok sendiri sudah meninggalkan ruang sidang, baru saja meninggalkan ruang sidang Dan kita lihat memang kasus ataupun perkara dugaan penodaran agama ini memang menyedot perhatian publik Kita lihat di luar ruang sidang masih banyak orang yang kemudian masih berada di luar ruang sidang untuk menantikan mungkin keluarnya Ahok Atau kemudian tadi kemudian sudah mengikuti jalannya persidangan dari luar ruang sidang Karena kapasitas ruang sidang sendiri di gedung pengadilan negeri Jakarta Utara ini memang sangat terbatas Dan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan Polda Metro Jaya sudah mengerahkan personilnya untuk menjaga di beberapa pos ataupun di beberapa lokasi Mulai dari ruang sidang hingga di titik-titik lokasi sekitar gedung persidangan untuk hari ini Kita akan menunggu ataupun melihat apakah Ahok sudah meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke kediamannya Kita akan saksikan bersama Terima kasih 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 Kalau gue kasih, misalnya gini, gue kasih ke dia, gak balik kan? Oh, lo kasih aku, gue gak balik? Iya, gue kalau kasih dulu, balik, misalnya kalau gue kasih dulu, kan? Ya, kalau kita tahu 20, gak balik, kan? Ya, belum, kan? Gue tahu, gue punya full nanti, gue juga punya full. Abis lah, jadi full, gue kasih. Gak tahu tadi berapa? Gue belum cek, belum rumah, belum rumah. Tadi berapa jam? Tadi berapa jam? Tadi berapa jam, nah? Jangan gue lupa, gue lupa, gue lupa. Jangan gue lupa. Ini lupa, gue lupa, gue lupa, gue lupa. Eh, lu mau langsung njemput di tempat lu? Kau nggak apa-apa, tadi gini aja. Nanti berapa jam? Ya, langsung njemput di tempat lu. Ya, menurutnya, ya. Senang anda, itu dia. Oke. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Untuk membenarkan perbuatan Ahok Oleh karena itu saya minta kepada ahli-ahli hukum kita Tolong diteliti dan dibawa ke majlis ulama Apakah disini terjadi penespaan lagi saudara? Saya sebagai orang yang mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran Merasa sedih loh kok Al-Quranku dipakai untuk